Anggota Dabar Komisi 6, Rike Diapitaloka menolak dengan tegas rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya keputusan impor beras tidak dilakukan dekat dengan masa panen raya. Menurut Rike, ketidaksesuaian data antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pernagangan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Terkait lainnya harus dibenahi karena hal-hal tersebut bisa menciderai kredibilitas pemerintah. Apalagi masalah beras merupakan masalah krusial seluruh rakyat. Proses impor akan memakan waktu lebih dari sebulan dan beras impor akan masuk pada saat masa panen raya yang dimulai pada Februari ini. Selain itu, sebelum melakukan keputusan impor, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi data stok beras nasional. Data stok beras nasional tidak hanya ada di pemerintah maupun bulog, tetapi ada juga di pedagang beras dan petan. Saya menolak impor beras tanpa argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara real dan secara ilmiah datanya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masing-masing kementerian lembaga mengeluarkan data yang berbeda, menurut saya ini sangat tidak baik dan harus segera diselesaikan persoalan pendataan ini. Jadi persoalannya adalah, jangan ditarik pada siapa yang boleh mengimport, PPI atau bulog. Stop dulu, jangan digiring ke sana opini. Tapi mari kita sepakati hal pertama yang harus diungkap, betulkah kita tidak ada...